Dan menurut kamu kenapa sih sampai saat izin dan kok belum datang juga Apakah menurut kamu dia berubah pikiran gak atau gimana Mungkin semalamnya gak bisa tidur jadi sampai sekarang belum bangun Oke jadi menurut kamu berubah Abis Gue ini gak melawan tapi jangan mencoba Oke Pesulamero versus jidang untuk melakukan stable moment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel One's Official. Oke teman-teman dimanapun kalian berada semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Tidak kurang suatu apapun dan tentunya kita semuanya selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke guys baru-baru ini ada kabar menarik. Ada berita menarik yang datang dari pesulap merah dan si Jindan atau si Habib Jindan guys. Setelah sekian lama saya tidak beri action video-video mereka. Karena saya rasa mungkin kasus perdukunan, kasus perdobolan sudah selesai mungkin. Saya rasa seperti itu. Akan tetapi kok tiba-tiba mereka akan bertarung guys. Ada apa sebenarnya? Ya padahal sudah kita ketahui bersama bahwasannya si Jindan ini sudah keluar dari barisan perdukunan guys. Setelah ditegur oleh Laskar Alawiyin. Sudah keluar dari barisan perdukunan. Lalu sudah dikeluarkan juga oleh gurunya yaitu Bang Haji Ridwan. Lalu pesulap merah pun demikian guys. Sudah tidak lagi terdengar atau terlihat membongkar-bongkar trik perdukunan guys. Saya rasa saya perhatikan pesulap merah itu sekarang lebih cenderung, lebih fokus, lebih aktif di dunia entertain guys. Malah kasus dengan Gus Amsuddin pun sudah tidak terdengar lagi guys. Entah seperti apa, entah kelanjutannya seperti apa, kita sekarang sudah tidak mengetahuinya guys. Entah Gus Amsuddin ini sekarang mulai redup, kita tidak tahu. Nah tapi kali ini menarik guys. Kok bisa, kok tiba-tiba gitu si pesulap merah ini atau Marcel Radival ini akan bertarung dengan si Jindan guys. Baiklah kita tonton saja bagaimana konferensi si Jindan dengan si pesulap merah ini guys. Check it out. Oke guys, inilah videonya guys. Sekarang saya nih yang pengen nanya ke pesulap merah. Ini kan kamu tadi sudah tanda tangan kontrak kan ya. Tadi aku juga sudah bilang kalau kamu sudah tidak bisa mundur nih. Sudah tanda tangan kontrak guys. Sudah siap akan bertarung dengan si Jindan. Pada tanggal 19 November 2022. Tapi ini kan masih satu bulan lagi. Takut gak sih di tengah-tengah perjalanan satu bulan menuju 19 November 2022 kamu merasakan sesuatu yang mungkin. Oke guys, jadi pertarungannya itu akan diselenggarakan pada 19 November 2022 guys. Tidak bisa dijelaskan secara logis maksud saya yang mistis-mistis gitu. Pertama tentang mistis, saya pribadi skeptis terhadap hal tersebut. Jadi memang di ring merah ini saya akan buktikan totalitas apapun yang saya bisa buktikan gitu. Jadi nanti lihat di ring aja sih. Kalau untuk rasa takut gak ada sama sekali. Kalau untuk rasa takut gak ada sama sekali. Dan menurut kamu kenapa sih sampai saat ini Jindan kok belum datang juga? Apakah menurut kamu dia berubah? Pikiran kah atau bagaimana? Mungkin semalamnya gak bisa tidur jadi sampai sekarang belum. Gak bisa tidur katanya guys. Oke, jadi menurut kamu dia berpikir dua kali. Oke, layaknya seorang jagoan. Ada yang bisa tidur bro. Oke, ini akan menarik guys. Gue ini gak melawan tapi jangan dicoba. Wih, gue ini gak melawan tapi jangan dicoba. Menurut Jindan guys. Ada masalah apa sih? Kamu dengan pesulap merah itu ada apa sih? Kamu ada masalah apa sih sebenarnya? Masalah pesulap merah mungkin, ya semua orang udah bertahulah mungkin ya. Aku gak tahu. Mungkin bisa diselasin. Perlu, perlu. Aku jelasin. Kenapa sih? Jadi, Bang Marcel ini menyebut kata-kata dukun itu tidak menggunakan oknum. Oke guys. Jadi, Marcel ini menyebut dukun tidak menggunakan kata oknum. Selidiki tentang dukun cabul atau nipu berapa persen. Apakah itu udah semuanya? Gitu. Oke, jadi kamu tidak setuju dengan opini dia itu? Menggunakan kata oknum. Oke, harus menggunakan kata oknum. Nah, tapi kan kamu nih jindan. Ibaratnya kan kamu tuh kebal. Terima kasih ya, udah diingetin ya. Kan kamu kan kebal gitu ya. Tapi, aku dengar dari panitia katanya kaki kamu luka-luka gitu. Ini gimana sih? Korelasinya gimana sih? Kalau kebal harusnya kan gak luka-luka gitu. Jadi, orang kebal itu ternyata bisa luka-luka juga atau gimana sih? Berarti pada saat nanti misalkan di ring kamu ditonjok salah pusulap merah. Kebal tapi biru-biru. Gitu gak sih? Enggak, soalnya aku pengen tahu beneran. Jindan, jindan, jindan. Saya mau ngingetin. Tangan saya bukan jarum. Jadi, gak akan bengkok. Buis. Iya, mungkin boleh dijawab dulu. Mulai manas nih. Jadi, kebal itu artiannya apa sih? Jindan. Oke, mulai manas guys. Mungkin pertanyaan aku aja yang dijawab ya. Ini pusulap merah udah biarin aja. Kan tunggu tanggal 19 ya. By the way, belum tanda tangan kontra kok ya. Tunggu mainnya des. Oke. Jadi, kebal itu artiannya apa sih? Ditonjok gak berasa tapi tetap biru? Atau ditonjok berasa tapi yaudah gimana sih sebenarnya? Kalau menurut gue pribadi sih boleh dicoba. Dan ingat ya, ingat ya. Orang itu... Jindan ini gak sinkron ini. Menangkap pertanyaannya. Atau tidak mau menjawab? Ada yang lebih jago lagi. Dan ingat, ilmu itu tidak ada kata penutup. Ingat, ilmu tidak ada kata penutup. Oke. Ini sebenarnya pertanyaan saya gak dijawab ya. Apakah artinya misalkan merah-merah luka luka itu sakit atau enggak? Ini gak dijawab. Ini gak dijawab. Gak apa-apa? Gak apa-apa? Gak tahu dong kalau dia nantinya sakit atau enggak. Benar gak sih? Ini salah satu trik menurut saya. Ini salah satu strategi. Mungkin boleh dikasih tepuk tangan untuk Jindan nih. Yang baru hadir. Oke. Baiklah. Kalau begitu. Ini mungkin... Oke guys. Kita tonton sampai situ dulu. Nanti kita tonton kembali setelah mereka berhadap-hadapan saling adu tatap guys. Jadi saya perhatikan Jindan ini disini agak sedikit grogi kayaknya. Jadi dari menangkap pertanyaan si presenter pun dia tidak sinkron. Nah coba kita sekarang saksikan bagaimana ketika Jindan berhadap-hadapan dan adu tatap dengan pesulap merah guys. Saya panggilkan untuk bergabung bersama kami di Alapanggung Pesulap Merah. Untuk melakukan stare down moment. Stare down moment. Eh gak bisa. Jindan udah mulai. Mungkin udah emosi juga guys. Santai-santai. Ini seru nih kayaknya nih. Kalau udah naik ring udah mulai. Aduh jotos guys. Dari depan dulu. Oke. Boleh hadap-hadapan. Kelihatan dari Atau gerak-gerak Jindan ya. Karena ini tandanya. Kerogi. Kalian respect dengan fighters. Dan ya begitulah. Kalian respect dengan Mawang kalian ini harus saling menatap ya. Kamu jangan lihat saya Jindan. Kurang cakep apa pesulap merah. Harap dilihat. Harap dipandangi. Tolong Jindan lihat bener-bener. Karena kalau enggak stare down momentnya Bukan jadi stare down ini. Oh. Jindan mungkin takut kena hipnotis guys. Jindan tidak terlalu banyak menatap Matanya si pesulap merah. Boleh salaman Sebagai rasa sportifitas. Sebagai rasa profesional. Mungkin boleh salaman. Wih suruh salaman malah Agak ikhlas ya ini ya. Karena kita perlu fotonya loh. Mungkin boleh salaman. Tahan salamannya. Tahan dulu. Biar dipotor dulu. Harus dilihat dipandang Satu sama lain. Tapi hati-hati nanti baikan. Eh gimana maksudnya. Oke baik. Sudah ya cukup ya reka-rekawan media. Oke boleh turun dari panggung keduanya. Oke guys. Sudah selesai sampai situ. Tinggal kita menantikan Tanggal 19 November guys. Pertarungan antara pesulap merah Dengan Jindan. Nah demikianlah videonya sudah kita tonton. Cuma yang saya anehkan. Perasaan Jindan itu sekarang ya sudah bertobat. Bahwa dia juga sudah mengakui Bahwa dirinya bukan dukun. Dan dia juga sudah keluar dari barisan perdukunan. Lalu dia juga sudah dikeluarkan Oleh gurunya yaitu Bang Haji Ridwan. Aduh mohon maaf guys. Di luar sedang hujan. Jadi kalau ada bising-bising. Ya saya mohon maaf. Lalu entah apalagi masalahnya. Tiba-tiba ini akan terjadi Pertarungan di ring guys. Karena yang kita ketahui bersama. Bahwasannya Jindan ini selama ini Dia sudah menjurus. Sudah menuju ke dunia entertain guys. Sempat dia juga merilis lagu Dengan Dennis Carista. Lalu dia juga sering diundang-undang Oleh stasiun televisi. Dan dia juga sepertinya minat Dan menginginkan menjadi seorang artis guys. Saya rasa sekarang sudah tidak ada lagi Yang perlu dipermasalahkan tentang si Jindan ini guys. Cuma kok tiba-tiba sekarang Akan bertarung dengan pusulap merah. Entah apa masalahnya saya juga tidak tahu. Intinya kita tunggu tanggal 19 November. Kurang lebih ya sekitar satu bulanan ini. Kita saksikan bagaimana Pertarungan pusulap merah dengan si Jindan ini guys. Siapakah yang menang? Dan kalian mendukung yang mana guys? Silahkan tulis di kolom komentar ini. Siapa jagoan kalian? Demikian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton!